Saudara Hari Raya Lebaran seharusnya dimanfaatkan dengan hal-hal positif. Ternyata masih saja ada pelaku memanfaatkan kejahatan untuk menjalankan aksi kriminalitas. Salah satunya seorang warga asal Kabupaten Kepayang menjadi korban curanmor saat bersilaturahmi di kediaman orang tuanya. Dengan hari yang bahagia namun berbeda jika momen Lebaran malah menjadi korban pencurian. Seperti yang dialami Nofrianto warga Adal Kabupaten Kepayang. Pada momen Lebaran, ia harus kehilangan sepeda motor miliknya lantaran digasak pencuri. Kejadian terjadi saat dirinya tengah bersilaturahmi ke rumah orang tuanya yang berada di kawasan jalan Gandaria, Kota Bengkulu. Peristiwa pencurian sepeda motor berawal saat korban bersama istri datang ke Kota Bengkulu untuk bersilaturahmi menemui orang tuanya. Sesampainya di kediaman orang tua, korban memarkirkan kendaraan sepeda motor di teras rumahnya dalam keadaan terkunci stang. Kemudian saat malam hari ketika korban hendak menggunakan motor tersebut, dirinya mendapati motor sudah tidak berada di tempat lagi. Peristiwa ini dibenarkan tetangga korban, Santo. Saat kejadian diperkirakan malam dan kondisi hujan, korban baru mengetahui motornya hilang saat keluar dari kediaman orang tuanya. Terima kasih telah menonton. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Peristiwa itu telah dilaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti. Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.